Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap hasil investigasi data Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Pulau Seribu pada 9 Januari 2021 lalu. Dari data tersebut terungkap apa saja isi rekaman di cockpit pesawat antara pilot dan juga copilot sebelum kecelakaan terjadi. CVR menjadi bagian penting dari black box karena merekam percakapan pilot dan copilot selama penerbangan. CVR pesawat SJ-182 ini ditemukan pada Maret 2021 lalu dan kemudian diunduh oleh KNKT. Dalam laporan KNKT dijelaskan bahwa hasil rekaman CVR sudah terunduh, yang mana di dalamnya memuat dua channel terpisah. Dari seluruh data rekaman terungkap bahwa durasinya berkisar selama 2 jam. Dalam channel 1 merekam sistem pengumuman penumpang, kemudian channel 2 merekam suara dari copilot. Channel 2 ini merekam semua komunikasi copilot selama penerbangan dan komunikasi dengan menara ATC serta pesawat lain. KNKT menyebut seharusnya channel 3 merekam suara pilot. Namun hasil unduh data suara pilot yang terekam hanya saat berkomunikasi dengan ground engineer. Dalam channel 4 KNKT kemudian merekam ada nada menonjol dengan frekuensi 400Hz. Nada ini yang kemudian mengganggu semua sinyal audio lain, sehingga data audio yang direkam sulit dipahami. KNKT mengatakan nada menonjol pada frekuensi 400Hz ini, juga didapati pada pengunduhan CVR pada 2019 di Garuda Maintenance Facility, dan kemudian pada 2020 di fasilitas milik Sriwijaya Air. Meski begitu dari sejumlah investigasi ini, KNKT sendiri belum memberikan kesimpulan akhir. Investigasi ini masih dilanjutkan dengan data dan analisis berdasarkan berbagai informasi yang telah dihimpun. KNKT berjanji hasil investigasi final akan dipublikasikan tak lewat dari Januari 2023 mendatang. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat rute Jakarta Pontianak ini dinyatakan hilang kontak seusai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!